Terima kasih. Karena goib. Setiap susunan kalimat atau kata dari jin dan nun itu maknanya goib. Makanya jin. Jin makhluk goib. Surga juga jannah. Karena apa? Goib. Kita gak bisa lihat di dunia ini. Tapi kita yakini keberadaannya. Itu menurut pendapat pertama. Kenapa surga disebut jannah? Karena gak goib. Pendapat yang kedua, karena di surga itu banyak pepohonan yang sangat rindang, indah. Jadi orang Arab aja kalau diajak ke puncak, itu ngelihat keindahan hijaunya puncak, dia bilang apa? Hadithi jannah. Ini jannah. Maksudnya, ini surga kalau diartikan jannah. Nah. Kemudian jannah. Rahimahkan Allah. Orang yang masuk surga itu kan ada yang langsung, tanpa dihisap, tanpa diagab. Ya. Itu yang sempurna. Tauhidnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan ini. Amin. Ada golongan yang kedua, masuk surga, tapi dihisap dulu. Ya. Dihisap. Dan yang ngeri yang ketiga, masuk surga, tapi mampir dulu ke neraka. Ya. Jangan bilang biarin dah yang penting ujung-ujungnya surga. Namun Zubillah. Ya. Rendah itu cita-citanya. Ya. Jangan menganggap remeh siksa neraka. Ya. Jangan seperti orang kafir yang menantang siksa neraka. Seperti Abu Lahab. Ketika disebutkan tentang buah zakum. Sebagai siksaan penghuni neraka. Dia remeh kan. Apa itu buah zakum? Paling enggak juga kayak kurma ajwanya Madinah. Yaudah nanti kita makan sebanyak-banyaknya deh buah zakum. Ma'udzubillah. Padahal kata Nabi SAW. Jangankan buahnya. Getahnya saja. Kalau netes ke dunia ini. Itu akan merusak dunia dan penghuni-nya. Saking busuk bau dia dan enggak enak. Nah ini malah dia kantang mau dimakan sebanyak-banyaknya. Iya. Nah jadi yang masuk surga begitu. Ada tiga golongan.